Hai suih rame banget Wih banyak jual durian juga nih Ini bukan weekend loh ini Ini weekday nih kok rame banget ya Wih serius rame banget nih Pak kiranya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Bagaimana kabar teman-teman semua Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia dilimpahkan banyak Rizki yang barokah amin Hari ini Aku mau ajak teman-teman untuk Coba jalan-jalan virtual Lagi Ke sebuah tempat wisata Yang masih baru di daerah sini teman-teman Wisata lokal Di kabupaten Batang Namanya Wai Kambang Edupa Nah aku sendiri Kalau lihat dari matnya sih Sebenarnya Aku sering lewat itu Tapi gak pernah tahu Kalau disitu ada tempat wisata Nah ini aku berada di Terminal Banyu Putih teman-teman Kalau lokasinya sih Biasanya aku lewat itu Jalur Ritmi Banyu Putih itu Nah itu masuk ke sana Yang ke arah Limpung Kemudian lewat Alun-alun Limpung Dan seterusnya Yang biasanya aku Kalau mau ke daerah Bandar itu Selalu lihat itu Nah ini coba Aku mau lewat Jalur lain Ini soalnya Coba Kemarin Pas lihat di map Aku searching itu Wai Kambang Itu Ada jarur lain yang gak lewat Limpung Nah aku mau coba Jalur itu Seperti apa Soalnya aku juga Belum pernah lewat Jalur itu Kalau dari Terminal Banyu Putih Ini menurut map Jaraknya 19 km Teman-teman Waktu tempuh Kurang lebih 30 menit Oke Kita perangkat Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan Jalurnya bagus Yang Sesuai map ini Jalan masuknya Dimana ya Kalau yang paling Kami harus lewat itu Jalan utama Banyu Putih Arah Limpung itu Oh di depan itu Oh iya 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 Tahu Oh yang ada Rambu-rambu itu Kayaknya Oh iya betul Ini disini Kita belok kiri Yang ke arah Sama sih Limpung juga Oh disini Oke Coba Kita bandingin Lebih bagus mana Kalau lewat sini Gak melewati Aum-aum Limpung Dan pasar Limpung itu Teman-teman Soalnya Pasar Limpung itu Juga sering bikin macet sih Sering macetnya Pokoknya disana kan Rame banget itu Pasar Limpung Kalau aspanya Bagus gini terus Ya enak ya Maksudnya Walaupun jalannya Lebih Sempit Daripada jalur Yang Termina Banyu Putih Ke arah Alun-alun Limpung itu Cuman sini aspanya Cukup bagus Dan aden nih Banyak pohon-pohon Gini Kalau nanti Ternyata Sampai Sama jalurnya Bagus Seperti ini Terus Kalau aku mau ke daerah Bender Bladoo Dan sekitarnya Yang penting Keluar sini Terus aja deh Lebih enak jalurnya Tidak begitu Rame juga Disana kan Termasuk Apa ya Jalur utama Gitu Lumayan rame Oh ya teman-teman Ini aku coba Baru pertama kali Vlog Pakai Yang di Yang di realm ya Pakai Osmo Action Teman-teman Gopronya nih Aku taruh disini Untuk Yang menghadap ke belakang Baru pertama kali ini Dan Baru dapet itu juga sih Apa namanya Mic adapternya Mic adapter Beli dari Cina Yang dikirim dari Cina Soalnya apa Beli disini Harganya mahal banget 600 ribuan 600 ribuan Nah ini yang langsung Dari Cina Cuman 197 Sama ongkir Cuman 200 200 ribuan Ongkirnya juga murah banget Itu Nah ini Ini coba Nanti Kita lihat Kita bandingin Hasilnya Dibanding dengan Apa namanya Hero 7 ku GoPro Hero 7 Lebih bagus mana Yang pasti sih Gambarnya lebih wide Lebih wide Di Hero 7 Tapi Tapi kestabilannya Aku lihat review-review Itu lebih stabil Osmo Action Dibanding Hero 7 ya Jangan dibandingkan Dengan Hero 10 Dibanding dengan Hero 7 Itu lebih Stabil ini Untuk Kestabilannya Cuman dia Agak ngekrap Terus sih memang Kemudian Harganya Jauh Teman-teman Ini Lebih murah Ini Cuman 3 jutaan Kalau Hero 7 Sekarang masih Di atas 4 juta Kayaknya 4 juta Lebih Kayaknya Masih Oke Bagus Ini Jalannya Aspalnya Masih Toto Bagus Aku pernah Lihat Sini Belum ya Kayaknya Pernah Sih Cuman Sudah Lupa Lama Banget Agak Sempit Sih Harus Sabar Mengalah Kalau Ada Kendaraan Besar Kayak Gini Disini Yang lurus Yang tetap Ke arah Bawang Leban Lurus Yang ini Yang agak Ke kanan Ini Maksudnya Yang agak Ke kanan Bukan Yang ke kiri Tadi Oke Kemudian Awan Kemarin Sudah Nyobain Ini Sebenarnya Sudah Maka Untuk Vlog Bukan Di Helm Untuk Vlog Jalan Itu Dengan Resolusi Yang Sama Ini Kok Osmo Action Filenya Jauh Lebih Besar Ya Padahal Set Setup Resolusi Sama 2,7K Ini Aku kan Rata-rata Settingannya Di 2,7K Kalau 4K Terlalu Besar Filenya Itu Dengan Settingan Resolusi Yang Sama Waktu Yang Sama Misalnya Sama-sama Satu Menit Gitu Itu Filenya Jauh Lebih Besar Osmo Action Tidak Tau Kenapa Oke Oh Nyampaknya Sini Oh Mendingan Lewat Jalur Ini Karena Kita Tidak Lewati Pasar Limpung Malum Limpung Banyak Macet Ada Lampu Merah Juga Berapa Disana Tapi Kalau Lewat Yang Pas Limpung Oh Sip Yang Meninggu Jalur Ini Tadi Teman Teman Ini Sih Kalau Udah Sampai Sini Tidak Usah Pak Emet Aku Udah Pas Jalanya Teman Teman Tapi Tidak Apa Sudah Terpasang Ini Nah Di Depan Itu Kita Belok Kanan Ada Papan Petunjuk Itu Kita Ambil Karena Yang Kearah Reban Beladu Bandar Nah Ini Dia Disini Kita Belok Kanan Weh Lumayan Ram Bambi Bambi Harus Hati Hati Ada Beberapa Titik Di Depan Juga Yang Berlubang Lubang Itu Nah Ini Dia Belok Belok Bambi Bambi Dan Banyak Lubang Lubang Terima Nih Juga Teman Kalau Teman Bisa Lihat Lalu Teman Bisa Lihat ya maksudnya bakal shaky juga ya tuh soalnya selama ini aku pakai untuk di helm enggak enggak bakal seseki itu kan lebih stabil kalau pakai di helm enggak guncangannya kan kita udah apa sudah diudang dengan badan kita soalnya kalau itu langsung segi-segi kayak gitu bakal nggak kayak aman dijadinya nanti kita lihat saja hasilnya ya ini kanan kiri kita ladang jagung di depan gunung tampak itu guna apa ya gunung atau bukit tuh terlihat jelas yang itu yang bukit yang kita belah kalau mau menuju ke diang ya lewat ngelewatin bukit-bukit itu teman-teman kayaknya aku kayak yang sana itu yang agak kebarat berarti yang lewat jalur bandar kembang langit Oh ya tadi malam aku dapat eh DM atau komen ya DM DM Instagram itu ada yang ngasih info Om itu jalur yang dari apa kembang langit gerlang ke arah Telaga Sidrino itu sudah dicor lagi bagus loh aku bilang udah bukannya kemarin aku sudah bikin videonya tuh udah dicor oh ternyata maksud dia yang waktu itu aku bikin kan udah dicor bagus tuh yang sampai Telaga Sidrino tapi sebelum itu belum nyampe car baru itu kan ada yang berbatu berbatu masih berbatu lumayan ya nggak panjang banget tapi tapi lumayan berapa ratus meteran gitu itu masih berbatu banget nah yang dia langsung ternyata itu katanya udah dicor juga waktu itu dia lewat katanya baru proses pengecoran nggak tahu sekarang udah selesai apa belum Nah kalau itu sudah dicor semua ya bakal tambahin enggak ada jalan berbatu satu lagi dari gerlang sampai Telaga Sidrino nya ini kita yang lurus Hai Hani tapi Hai kuskes master bon belok kiri Hai kuskes master ban belok kiri Hai kuskes master ban belok kiri Hai woii stikungan rajem itu teman-teman kalau mau ke kebun teh pagi laran ini disini belok kiri nah ini disini belok kiri itu langsung nyampe dekat banget sudah 3 menit lagi kita nyampe teman-teman loh dah deket jalannya bagus disini aspalnya adus meliut-liut nikung-nikung dan udaranya adeng karena apa ya banyak pohonan banyak pohonan rimbun yang ada di pinggir jalan kanan-kiri jalan jadi jalurnya adeng selamat menikmati selamat menikmati lima meter lima meter lagi kita nyampe ini apa nih oh pabrik ya kirain apa berada di sebelah kiri jalan oke swargaloka apa tuh tuh juga ada wisata swargaloka Oh ini dia ada oh rame banget woi 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 kambang woi itu dia parkirnya mana nih sini kah di bawah parkirnya mana pak oh di bawah terus lokasinya dimana tuh lokasi wisatanya loh jalan kaki kesana berarti woi woi jauh ya parkirnya oke deh gak apa-apa set 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 ternyata parkirnya di bawah teman-teman itu ya tulisan parkirnya di sana kok woi rame banget ini banyak itu juga nih ini bukan weekend ini ini weekday kok rame banget ya woi serius rame banget nih parkirnya mana tukang parkirnya mana tukang parkirnya mana tukang parkirnya mana tukang parkirnya oke kita udah nyampe oke